Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangan gue ini ada Vivo Y75 5G dengan kasus terkunci akun Google-nya kita akan coba untuk bypass akun Google pada handphone ini dengan metode yang paling cepat saja silahkan siapkan kabel data yang bagus langsung aja kabel data bisa kita colokkan ke komputer yang kita gunakan kemudian kita bergabung dengan tampilan Windows kita untuk aplikasinya, disini aku menggunakan unlock tool bagi teman-teman yang belum punya unlock tool bisa membeli aktifasi dari channel Magelang Flasher langsung aja WhatsApp ke nomor yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi untuk harga aktifasinya berapa langsung WhatsApp saja karena kebetulan untuk unlock tool ini harganya berubah-rubah tergantung dari nilai tukar rupiah terhadap dolar ataupun bagi teman-teman yang tidak membutuhkan unlock tool untuk jangka waktu yang lama hanya ingin melakukan bypass akun Google pada Vivo Y75 5G maka bisa menggunakan jasa servis online kita langsung juga WhatsApp ke nomor yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi setelah kita memiliki ID unlock tool yang aktif langsung kita loginkan kemudian kita tunggu sampai loading loginnya selesai dan untuk menjalankan unlock tool ini kita membutuhkan jaringan internet yang bagus dan juga untuk menjalankan unlock tool ini kita tidak membutuhkan spesifik komputer yang tinggi kebetulan aku hanya menggunakan laptop dengan spesifikasi Core i5 RAM 4GB dan memori SSD 265GB oke dan ini dia unlock toolnya sudah berhasil kita jalankan selanjutnya kita akan menghubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data tapi sebelumnya kita matikan dulu handphone-nya tekan tombol power kemudian kita pilih power off dan kita memilih menu Vivo pada unlock tool kemudian kita tunggu sebentar sampai loadingnya selesai lalu di sebelah kiri ada kolom di bagian atas kolom seri ada kotak pencarian tinggal kita ketikkan saja Y75 5G sampai muncul hasilnya seperti ini kemudian kita pilih saja di sebelah kanan ada operasi kerjanya untuk bypass akun Google di sini kita bisa memilih menu iris FRP namun apabila handphone masih dalam posisi terkunci layar bisa kita pilih menu factory reset plus FRP kebetulan handphonenya aku pegang ini hanya terkunci akun Googlenya saja maka kita pilih menu iris FRP langsung kita klik saja sampai muncul keterangan preloader iris FRP kita tunggu sampai muncul keterangan waiting for device setelah muncul keterangan tersebut baru kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data tanpa menekan tombol apapun ingat ya tanpa menekan tombol apapun dan kita tunggu sampai handphone ini terbaca oleh unlock toolnya dan proses menghapus akun Google yang lupa atau bypass FRP selesai dengan keterangan irising FRP OK kita tunggu sebentar sampai handphone ini menyala otomatis di logo Vivo 5G lalu bisa kita letakkan aja handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai jadi metode ini adalah metode yang paling cepat bukan yang gratis tetapi yang paling cepat karena kita membutuhkan unlock tool dan unlock tool sendiri tidak gratis untuk yang gratis memang masih bisa kita lakukan dengan menggunakan aplikasi clone phone tanpa menggunakan komputer tapi membutuhkan handphone lain sebagai helper oke sekarang tinggal kita set up aja handphone ini sampai ke tampilan menu karena proses loadingnya sudah selesai untuk bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja akun Google sudah berhasil kita bypass jadi kita bisa melakukan set up pada handphone ini secara offline tidak perlu kita menghubungkan handphone ke jaringan internet untuk proses set upnya namun tetap kita temui beberapa kali proses loading ini wajar dan normal pada saat kita melakukan set up pada handphone Android kita tunggu aja dan ini dia untuk tampilan verifikasi akunnya sudah hilang berganti menjadi tampilan login akun Google dan halaman login akun Google tersebut bisa kita lewati saja tidak perlu kita loginkan akun Googlenya sekarang intinya saat ini kita fokus set up aja sampai ke tampilan menu bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja setelah selesai proses set upnya handphone langsung masuk ke tampilan menu akun Google sudah berhasil kita bypass kita bisa membuat akun Google baru menggunakan aplikasi Playstore kemudian sekarang kita cek dulu ke menu pengaturan di bagian tentang ponsel jadi sudah pasti ini adalah Vivo Y75 5G dengan versi Android 13 dan ini adalah versi keamanan yang paling baru pada saat video ini dibuat apabila kita cek di bagian sistem update maka sudah tidak ada update-an firmware lagi untuk metodenya cukup cepat dan bagi teman-teman yang belum punya unlock tool bisa aktifasi melalui channel Maglang Flasher atau hanya ingin sekedar service online bisa juga WhatsApp ke nomor yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat ingat tetap jaga harga servisan wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati selamat menikmati jika Terima kasih.